Halo guys, good morning Jadi hari ini Hari Selasa Jadwal Kontrol kehamilan Jadi pagi ini kita Mau ke klinik Panasnya Semoga nanti pas disana Aku bisa kasih lihat kalian Gimana pemeriksaan Kalau cek kehamilan disana ya kak Oke, sekarang kita mau jalan So, bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Udah sampai guys Kita turun dulu Bismillah Sekarang kita sudah sampai Di kliniknya Oke guys Jadi selanjutnya Aku bakal jelasin Pakai voiceover aja ya Soalnya Ini juga aku Ngerakamnya Diam-diam aja Sembunyi-sembunyi Soalnya gak enak Kalau di Jepang tuh Ngambil video Apalagi di tempat umum Kayak gini Secara belak-belakan Oke Jadi pertama-tama Pas kita datang Di pintu masuk Kita harus copot sepatu dulu Terus ganti Pakai surit pah Lalu langsung ke meja registrasi Untuk serain buku kontrol Sama kartu janji kita Setelah itu Kita bakal dapat Kartu nomor antrian Dan langsung diarahkan Untuk ambil urin Ini udah dalam toilet Udah mau ngambil urin Jadi nanti kita pakai Cup ini Untuk nampung urinnya Setelah nampung urin Nanti cupnya kita masukin Kedalam sini Tapi sebelumnya Cupnya kita kasih keterangan dulu Disini aku isi Tanggalnya Terus jamnya Dan jangan lupa Nama juga sangat penting Terus kita simpan Tutup deh Habis itu Langsung ke corner ini Untuk tensi Dan ngukur berat badan Jadi cara pakai Mesinnya ini tuh Gampang banget Sisa kalian masukin Tangan kalian Terus Pencet tombol powernya Nanti dia bakal Ngukur sendiri Tuh akan kelihatan Nah sampai Nanti dia Akan keluarin Hasilnya berapa Contohnya hari ini Tensiku 123 Per 73 Jadi itu Hasilnya Bakal keluar Yang kertas itu ya Terus selanjutnya Kita mau nimbang Sama aja Sisa tekan Tombol on Terus Kalau dia udah Zero Baru kita naik Nah langsung tuh Kelihatan hasilnya Ini adalah Timbanganku Yang terakhir Aku datang kontrol Terus kita catat D di kertas Tensinya Nah kalau sudah Semua Kita sisa nunggu Nomor antrian Kita dipanggil Ini contoh Kartu nomor Antrian Dan hasil Tensi Serta timbanganku Pada tanggal 25 Agustus Nah ini Aku lagi nunggu Jadi duduk-duduk aja Bareng suami Nyantai aja sih Soalnya Tempatnya juga Cozy banget Terus Pengunjung yang lain Juga pada tenang-tenang banget Jadi Kita agak sungkan gitu ya Kalau mau Yang ribut-ribut gimana Nah ini Aku tunjukin ke kalian Ruang tunggunya Pada saat lagi kosong Jadi nomor antrian kita Nanti akan muncul Di TV itu Tapi kalau belum Ada antrian yang dipanggil Dia bakal puterin Video-video aja Setelah nomor antrian Kita dipanggil Kita pindah Menunggu di depan Ruang dokternya Sampai nanti Perawatnya Panggilin nama kita Habis itu Langsung Kontrol deh Ketemu sama Dedek Bye Nah ini Penampakan Ruang periksanya Jadi dia itu Ada beberapa Ruangan nih ya guys Oke guys Jadi melanjutkan review Klinik Bersalinku Di Jepang Jadi Seperti yang bisa kalian lihat Di videonya Klinik ini itu Ukurannya Nggak terlalu besar Tapi Nggak terlalu kecil juga Jadi ya Sedang-sedang gitulah Untuk ukuran klinik Ya seperti yang kalian ketahui Kalau di Jepang itu Emang terkenal dengan Tempat-tempat umumnya Yang bersih Termasuk di Klinik ini Jadi di setiap Sudutnya itu Pasti bersih banget Apalagi Klinik kan ya Yang berhubungan dengan Kesehatan Kebersihan itu Pasti sangat Dijaga Jadi kita pun Sebagai pengunjung Itu Kayak Hati-hati banget Atau Jadi ikut-ikutan Menjaga kebersihan Jadi kita Kayak Nggak enak sendiri Gitu loh Kalau umpamanya Mau buang sampah sembarangan Itu Big no no Lalu Klinik ini juga Kata suamiku tuh Sebenarnya Bukan klinik baru Jadi udah lama banget Kliniknya Udah lebih dari 10 tahun Yang lalu Jadi Semenjak suamiku Pindah ke kota ini Itu Kliniknya udah ada Walaupun Kalau kita lihat Kayak Kliniknya kayak Masih baru gitu Karena Mungkin Terawat banget Gitu kan ya Oke Masuk ke intinya Jadi Apa Hal yang Membuat aku Suka banget Dengan klinik ini Yang pertama Pastinya Klinik ini Jaraknya itu Deket banget Dengan rumahku Jadi Dari rumahku Ke klinik ini tuh Jaraknya Cuman sekitar 10 menit Kalau kita naik mobil Which is Itu deket banget Jadi Kalau ada apa-apa Aku bisa Langsung Cepet ke Klinik Lalu Yang berikutnya Di klinik ini tuh Jadwal Pemeriksaan Atau untuk Kontrol kehamilannya itu Selalu dapatnya Pagi hari Kenapa Aku mention ini Karena Berdasarkan pengalaman aku Waktu kontrol kehamilan Di Indonesia dulu Aku dapatnya Jadwal yang Malam hari Jadi aku kan Sempat periksa Di Indonesia Sebelum Pindah ke Jepang Jadi Untuk jadwal Open Praktiknya itu Katanya Start dari Jam 6 Sore Jadi Dari pagi Aku udah Reservasi Melalui WA Jadi Sebelum Jam 6 Aku udah Ada di Kliniknya Untuk Ambil Nomor Antrian Nah Aku Antrikan Ya Itu Dan Ternyata Ruang dokternya Itu Baru Buka Pada saat Itu Sekitar Jam Setengah Delapan Malam Jadi Itu Kita Udah Nganteri Sekitar Dua Jam Aku Si Waktu Itu Masih Hamil Pertama Pertama Jadi Masih Belum Terlalu Sakit Pinggang Atau Gimana Bayangin Aja Kalau Untuk Orang Orangi Yang Udah Hamil Besar Terus Nganterinya Sampai Berjam Jam Gitu Apalagi Ini Udah Malam Pasti Bu Hamil Udah Capek Udah Pegel Intinya Sangat Nggak Nyaman Banget Nah Karena Setiap Kunjungan Itu Kita Pastinya Akan Ambil Urin Terus Testensi Dan Berat Badan Jadi Menurutku Kalau Di Pagi Hari Itu Kondisi Pasien Masih Lebih Stabil Karena Belum Terlalu Banyak Aktivitas Terus Kita Juga Belum Makan Yang Banyak Jadi Intinya Kondisi Pasien Di Pagi Hari Itu Jauh Lebih Stabil Dibandingkan Pada Saat Malam Hari Nah Untuk Jadwal Praktek Di Klinik Ini Itu Ada Dijelaskan Di Belakang Kartu Jadi Ini Adalah Kartuku Seperti Yang Bisa Kalian Lihat Dia Itu Bukanya Mulai Dari Senin Sampai Hari Sabtu Ada Yang Dari Jam Sembilan Sampai Setengah Satu Lalu Buka Lagi Jam Tiga Sampai Jam Enam Tapi Untuk Kontrol Kehamilan Itu Emang Dikasihnya Di Slot Yang Pagi Sedangkan Untuk Di Sore Hari Itu Lebih Ke Kayak Kalau Ada Maternity Kelas Terus Untuk Pemeriksaan Pemeriksaan Yang Lainnya Lalu Selanjutnya Di Klinik Ini Juga Itu Antri Nya Nggak Lama Nah Kenapa Bisa Karena Di Setiap Akhir Kedatangan Kita Selalu Buat Appointment Dulu Untuk Di Kedatangan Berikutnya Jadi Kan Sama Dokternya Itu Kan Kita Sudah Buat Janji Apakah Dua Minggu Kedepan Atau Satu Minggu Kedepan Disuruh Datang Jadi Pada Saat Kita Membayar Di Kasir Sekaligus Kita Buat Appointment Disitu Jadi Kedatangan Berikutnya Itu Tanggal Berapa Setelah Itu Nanti Kita Bakal Dapat Kartu Kayak Gini Lagi Jadi Kayak Ini Contohnya Ini Ada Namaku Terus Ini Ada Nomor ID Terus Ini Adalah Jadwal Untuk Kedatangan Aku Berikutnya Nah Jadi Ini Itu Nomor ID Semua Data-data Kesehatanku Terekam Di Nomor ID Ini Jadi Aku Pernah Tukannya Nelfon Ke Klinik Malam-malam Karena Suatu Kondisi Jadi Mereka Tinggal Tanya Namaku Nama Lengkapku Dan Nomor ID Nah Disitu Mereka Lihat Riwayat Kesehatanku Seperti Apa Jadi Mereka Bisa Cek Langsung Menggunakan Nomor ID Yang Tertera Ini Nah Karena Kita Sudah Buat Appointment Sebelumnya Jadi Pas Ketika Kita Datang Ke Kliniknya Mereka Itu Udah Nyiapin Berkas Berkas Kebutuhan Kita Dan Mereka Juga Udah Tahu Pada Hari Itu Kita Ada Pemeriksaan Apa Aja Makanya Instruksi Dari Petugasnya Itu Jelas Banget Terarah Jadi Kita Sebagai Pasien Juga Itu Tahu Mesti Ngapain Oleh Karena Itu Jadinya Jarang Banget Ada Yang Namanya Penumpukan Pasien Seperti Yang Kalian Ketahui Kalau Di Jepang Itu Sangat Menghargai Waktu Apalagi Waktu Orang Lain Jadi Sebisa Mungkin Semuanya Itu Bisa Berjalan Efektif Dan Efisien Lalu Selanjutnya Di Klinik Ini Juga Menyediakan Yang Namanya Maternity Class Secara Gratis Jadi Apa Itu Maternity Class Maternity Class Itu Semacam Pertemuan Antara Pihak Klinik Dokter Maupun Susternya Dengan Para Calon Orang Tua Nah Dalam Setiap Pertemuan Itu Yang Dibahas Berbeda Beda Pastinya Tentang Seputar Kehamilan Jadi Para Calon Orang Tua Itu Juga Dibekali Secara Wawasan Tentang Kehamilan Jadi Kita Lebih Aware Lebih Bertanggung Jawab Dan Lebih Mempersiapkan Fisik Dan Mental Kita Sebagai Calon Orang Tua Nantinya Aku Respek Banget Dengan Para Tenaga Medis Yang Ada Di Klinik Ini Karena Kenapa Karena Aku Kan Orang Asing Disini Tapi Aku Tetap Dilayani Secara Baik Dan Mereka Juga Tau Kondisi Aku Yang Punya Keterbatasan Secara Bahasa Aku Lihat Banget Kalau Mereka Itu Berusaha Menyesuaikan Dengan Kondisi Aku Itu Jadi Mereka Kalau Ngomong Sama Aku Itu Sangat Pelan Pelan Lalu Menggunakan Bahasa Yang Kiranya Mudah Aku Mengerti Walaupun Setiap Datang Ke Klinik Aku Pasti Ditemenin Suamiku Tapi Kan Ada Saat Saat Mereka Baik Itu Suster Maupun Dokternya Pasti Bicara Berdua Dengan Aku Dalam Artian Suamiku Nggak Boleh Masuk Kedalam Ruangan Dan Di Kondisi Seperti Itu Aku Bener-bener Harus Mengandalkan Diriku Sendiri Karena Nggak Mungkin Juga Aku Nggak Komunikasi Sama Sekali Dengan Mereka Sederhananya Aja Kalo Mereka Bertanya Kayak Ada Yang Sakit Nggak Jadi Aku Tuh Juga Pengen Curhat Dengan Mereka Setiap Aku Datang Ke Klinik Tapi Apa Boleh Buat Keterbatasan Bahasaku Yang Sangat Minim Jadi Aku Hanya Bisa Mengungkapkan Secara Sederhana Dan Sebetas Yang Aku Tau Aja Tapi Mereka Sangat Open Terhadap Aku Mereka Sangat Baik Yang Aku Rasain Mereka Tetap Melayani Aku Secara Baik Dan Senyaman Mungkin Kenapa Ini Sangat Penting Karena Pastinya Akan Sangat Berpengaruh Terhadap Kondisi Mental Kita Sebagai Pasien Apalagi Sebagai Ibu Hamil Di Hari-hari Terakhir Kehamilan Ini Kan Sebenarnya Yang Paling Menyerang Itu Adalah Mental Kita Sebagai Ibu Hamil Jadi Kalau Ada Sedikit Aja Faktor Dari Luar Yang Kiranya Bisa Mengganggu Mental Kita Itu Pasti Akan Sangat Berpengkar Besar Terhadap Kita Oke Guys Jadi Inilah Review Klinik Bersalin Aku Selama Aku Di Jepang Sejauh Ini Aku Tidak Mendapatkan Hal Hal Yang Kurang Harapanku Semoga Klinik Klinik Yang Ada Di Indonesia Juga Bisa Kayak Klinik Di Jepang Atau Jauh Lebih Baik Oke Guys Jadi Itu Dulu Untuk Video Hari Ini Semoga Kalian Suka Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Share Video Ini Kalau Kalian Anggap Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye